Hai sekali ini saya mau unboxing namanya printer XP ini enggak dikasih babel HP laserjet mfp seri mfp wah ini kita beli dari topopedia nih serinya HP laserjet mfp13-5 kita buka ini bentuk printernya guys ini bentuk printernya kayak gini nilai setnya kita buka striklenya ini dari distributor resminya HP oke buka dapet nyapan aja kondisi full packet Wow ini ini jadi begini Wow dapetnya itu kabel kabel power kabel powernya di dua kabel power tiga bersama kabel data kita buka ini ada segel ini namanya segel bukan yang color ya ini yang hitam putih jadi ini warnanya hitam putih oke apa sekali lagi enggak ada segel ini seri ini tuh bisa scan dan copy ini guys jadi gini set-set kayaknya ini bisa wireless kalau untuk buka kita membukanya kayak gini diangkat kayak gini ini ini bukanya masih cara buka ini laserjet kita coba cek ya ini tintanya ini jadi gini ini tintanya ada di dalam nih guys ini tinta ini kita untuk melepasnya itu kita tinggal tarik kayak gini op ini tintanya ini tintanya ini penutup tinta kalau masih baru nih wajib kita copot ini kita copot ini kita copot begini ini biar bisa nge-print kita cek lagi apakah masih ada penutup di bagian dalamnya saya lihat sudah tidak ada ya jadi tidak ada ini tidak ada kalau kita beli biasanya disini ada dan ini biasanya bisa refill ya bisa diisi ulang sampai lima kali cukup gede juga kita coba set lagi nah ini untuk kabel data nanti akan terhubung kemudian ini untuk kabel power ya untuk kabel powernya kemudian untuk colokannya itu colokan itu adanya di belakang ini colokan power kemudian colokan datanya tadi sebelah sini ini colokan kabel datanya ada di sini guys di sini di sini di sini oke kita pasang coba ini kita pasang kabel powernya di sebelah sini kemudian ini kabel datanya saya colokan di sini ini kabel data print ya ini biasanya USB 2.0 oke sudah saya coba nyalakan sudah saya hubungkan ke power saya coba nyalakan ini sistem sedang inisialis dari handphone oke country regionnya saya isi Indonesia nah ini saya country Indonesia oke Indonesia numbernya ini sedang clearing memory kita tunggu beberapa saat ini saya coba isi kertasnya dibawah ini bisa kertas A3 atau A4 ya ini saya isi A4 ini masih proses clearing memory dari HP nya nanti saya coba untuk tes tes print untuk tes print Coba bisa gunakan ini ya information information ini kalau kita ingin gunakan tes print kemudian ini untuk kontras ini kalau nggak salah untuk icon apa ini untuk oke ini itu ada menu ini ada menu apa start kemudian cancel kemudian kita tombol oke ada tombol oke kemudian itu ini yang di titik tiga ini menu ya ini titik tiga itu menu dan gini untuk kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri ya gitu jadi lift button right jadi untuk menggeser kusot ke kanan atau ke bawah sementara yang di titik tiga itu ini skill ya skill button kemudian yang disini itu ID copy saya coba untuk ini aja tes print informasi bisa pencet ini hasilnya seperti apa bunyinya tidak terlalu ini ya tidak terlalu kasar cukup halus cukup semut bunyinya cukup semut banget ini sedang proses sedang proses untuk warming up jadi untuk mendapatkan informasi dari printer apa HP laserjet MFP ini kita cukup tekan agak lama ya disini di bagian ini kita tekan lama seperti ini dia akan printing informasi dari perangkat HP oke printing seperti ini nah hasilnya akan muncul seperti ini ini informasi configuration ya disini ada date nya kapabilitas date kemudian ada juga Indonesia support kemudian serial number mesin juga ada print setting seperti ini toner safe safe mode normal plain tray 1 oke jadi cukup bagus dan cukup clearing cepat dalam proses print saya akan coba install driver nya di apa laptop saya coba tes saya akan coba tes di laptop HP juga ini ini saya sudah colokan ke plot shot USB 2.0 ya saya akan coba download driver printer MFP oke 135A coba saya coba download driver nya disini driver HP HP MFP MFP 5A ini Oke saya coba download disini dari HP nya resmi ya ini seperti ini kemudian ini saya Scroll kebawah Hai Oke Oh dia ada recommend untuk install dari installation from Microsoft Windows Store ya tapi saya akan coba download dari sini ini full download ini sedang proses download ya Oke sedang proses download kelihatan kita tunggu beberapa saat Nah setelah download instalasi saya coba lakukan install ya setelah untuk selesai saya coba install seperti ini saya klik untuk lessons agreement kemudian review shipment ini saya cek list Oke ini saya ada dua pilihan ini ada pakai USB dan network ya network ini untuk wireless karena ini tidak support untuk wireless saya coba menggunakan USB ini ada pilihan network atau wireless di belakang tidak ada colokan untuk network ya untuk networknya tidak ada jadi ini untuk wirelessnya juga tidak ada ya saya coba untuk connecting ke USB aja biar lebih mudah Oke saya klik Hai next kemudian ini ada MSP scan driver Hai Oke ini ada checklist saya langsung naik aja proses instalasi Hai nah ini proses instalasinya Ayo kita tunggu aja sampai proses selesai ya Ayo kita tunggu Hai Dini prosesnya instalasinya ini pertama install driver kemudian install driver scan kemudian mfp scan juga jadi ada dua jenis yang diinstal Oke ini adalah pilihan test print saya coba test print Apakah sudah bisa kalau bisa nanti langsung test print finish ini langsung bunyi test print ya langsung nyala disini kita tunggu aja nah kalau proses laserjet itu tidak seperti toner ya oh ini langsung test printnya langsung bisa berarti proses untuk instalasi atau install driver printer mfp mfp sudah berjalan dengan normal jadi bisa digunakan hai oke sobat untuk cara instalasi printer atau driver printer HP mfp-13 5a cukup sampai disini jika ada pertanyaan ataupun kendala bisa langsung kirim komentar di bawah ya untuk printer ini sangat rekomen harganya juga murah tonernya juga murah dan bisa di refill sebanyak lima kali setelah lima kali jangan di refill lagi ya biasanya nanti akan bocor tapi saya rekomen itu refillnya tiga kali aja biar untuk apa bagian pencetaknya pencetaknya pemanasnya itu tidak rusak jadi cukup hemat cukup cepat dan prosesnya cukup apa cepat juga ini sangat rekomen buat di kantor di rumah ataupun untuk keperluan-keperluan yang lain sekian terima kasih sampai ketemu di tutorial dan tip berikutnya di channel Gatot ID terima kasih terima kasih terima kasih